Ketiga, yang harus kita perhatikan ya, yang disebut dengan wajifatin bil-layl. Orang yang kalau pada malam hari seperti bangkai. Apa yang dimaksud orang yang pada malam hari seperti bangkai. Ketika dia mau tidur di kasurnya, dia tidak pernah meniatkan agar Allah bangunkan dia pada malam hari. Orang yang ketika dia berbaring tidur, dia tidak pernah punya keinginan agar Allah bangunkan dia untuk bisa melakukan sholat, baca Quran, dan ibadah. Ini termasuk yang dibenci oleh Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!